Intro Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara Bersama saya Akbar Hazana Kembali hadir bersama anda di Berita Aceh pagi ini Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk anda Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini Intro Sejumlah prajurit TNI jalani rapid test Intro Pasien rumah sakit meningkat jelang new normal Intro Wisatawan kembali berlibur ke Sabang Jajaran Kodim 0110 Aceh Barat Daya menerapkan rapid test bagi prajuritnya pada Senin Siang Tes ini sebagai upaya menghindari penyebaran virus COVID-19 usai mereka bertugas Sebanyak 30 prajurit TNI Kodim 0110 Abdiya menjalani rapid test di Aula Makodim setempat Tes ini diperuntukkan bagi prajurit yang selama ini melakukan dinas keluar daerah Menjalani tugas di perbatasan dan juga mereka yang tengah melanjutkan pendidikan Bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Teku Pekan Abdiya Satu persatu personil Kodim Abdiya mengikuti rapid test Petugas kesehatan lebih dulu mengambil sampel darah dari ke 30 personil itu untuk kemudian diperiksa dengan rapid test Dari hasil tes tersebut seluruh prajurit dinyatakan negatif virus COVID-19 Dandim 0110 Abdiya, Netkol Zeni Emrida memastikan dengan adanya rapid test ini Prajurit TNI dipastikan aman dalam melaksanakan tugasnya Ia juga mengingatkan kepada prajurit agar selalu menerapkan protokol kesehatan guna menghambat penyebaran COVID-19 30 orang yang dirapit test tadi Apabila ada yang hasilnya positif Kita akan melaksanakan isolasi Tapi kalau hasilnya negatif Berarti Alhamdulillah semua yang kita berikan pengarahan Bahwa selama ini tetap menggunakan master Kemudian jaga jarak Dan kemudian cuci tangan Itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan Kita yang pertama dengan adanya zona merah yang ditetapkan di Kabupaten Abdiya Ini suatu mungkin motivasi kita bersama Untuk ke depannya kita lebih peduli lagi Dan protokol kesehatan juga diterapkan Sehingga ke depannya mudah-mudahan kita menjadi zona hijau Ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya Apalagi mengingat Kabupaten Abdiya Yang telah ditetapkan sebagai salah satu zona merah pandemi COVID-19 Maka prajurit TNI khususnya Kodim 0110 Abdiya Harus lebih meningkatkan kewaspadaan Selain itu anggota Kodim setempat dipastikan akan bekerja lebih maksimal Menjaga penyebaran virus di daerah itu Bimbi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya Sejumlah anggota satuan Brickmopolda Aceh Naganraya Menjalani rapi tes sebagai upaya pemutusan mata rantai COVID-19 Pihaknya ingin memastikan seluruh anggotanya tidak ada yang terpapar virus corona Rapi tes yang dilakukan tim gugus tugas COVID-19 itu Berlangsung di markas komando Kompi 3 Batalion C Brimopolda Aceh Satu persatu anggota Brimop Naganraya menjalani rapi Untuk memastikan kondisi mereka saat ini Jika ada anggota yang dinyatakan positif Maka yang bersangkutan akan dikarantina selama 14 hari ke depan Sembari dilakukan swab tes Komandan Brimop Kompi C Naganraya Ibtu Nurdin menyatakan Sedikitnya 80 orang anggota satuannya yang mengikuti rapi tes tersebut Hal itu bertujuan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 Alhamdulillah personil kita hari ini yang dilaksanakan rapi tes Berjumlah lebih kurang 80 orang personil Kita mengikuti program pemerintah dalam perjagaan Memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Upaya lainnya, para anggota Brimop setempat untuk sementara Dilarang melakukan perjalanan ke luar Aceh Terutama daerah yang rawan COVID-19 Aidil Firman Syah melaporkan Jelang pemberlakuan tatanan baru atau new normal Jumlah pasien yang berobat di rumah sakit umum daerah Tegu Umar Calang, Aceh Jaya meningkat Pihak rumah sakit membuka pelayanan penuh dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 Pihak rumah sakit memberi batas jarak duduk untuk pasien dan pengunjung di ruang tunggu Demikian juga kepada pasien dan keluarga diwajibkan menggunakan masker Kendati dalam kondisi new normal Pihak rumah sakit tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat terhadap seluruh pengunjung dan pasien Namun sayangnya kondisi ini nyaris tak berlaku di ruang poli umum rumah sakit tersebut Pasien yang berobat terlihat penuh bahkan sampai keluar ruangan Meskipun demikian, petugas di rumah sakit tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai standar dan prosedur penanganan COVID-19 Sujat Mika, staf bagian penunjang RSUD Tuku Umar mengakui Pelonggaran pemeriksaan dalam new normal menyebabkan peningkatan jumlah pasien yang berobat Pihaknya telah menunjuk petugas untuk mengatur pasien supaya tidak menumpuk saat menunggu giliran mendapatkan pelayanan kesehatan Kita melihat dari situasi pasien yang sekarang berobat ke rumah sakit umum Tengkumar Aceh Jaya Itu sejak terjadinya pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini yang sudah dinyatakan new normal Itu kunjungan pasien lebih banyak pada new normal Karena sudah dikatakan kepada pemerintah bahwa sekarang kita melakukan new normal Jadi antusias daripada keluarga, pasien yang berobat, itu sangat antusias untuk berobat kembali kepada rumah sakit Tengkumar Aceh Jaya Kalau di waktu masa pandemi itu kita turun praktis, tetapi begitu new normal sangat signifikan naiknya Semua pasien yang berobat di rumah sakit Tengkumar diminta untuk bisa menjaga pola hidup bersih Dan menjaga kesehatan demi mencegah penularan virus COVID-19 Musliadi melaporkan dari Aceh Jaya Sejumlah alat pelindung diri atau APD dari gugus tugas penanganan COVID-19 Aceh Diterima menajemen rumah sakit umum daerah Tengkumar Calang, Senin Bantuan dari provinsi ini melengkapi APD yang telah mereka sediakan sebelumnya Bantuan APD diserahkan wakil ketua gugus tugas provinsi, Diyah RT Idawati Sembari mengecek kesiapan rumah sakit dan paramedis di Aceh Jaya Ia menekankan, meskipun Aceh Jaya masuk zona hijau, rumah sakit dan paramedis tidak boleh lengah Karena penyebaran wabah ini masih ada dan kian memprihatinkan Di sela-sela penyerahan, Diyah RT juga melakukan pengecekan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan Pihaknya juga berdialog mengadakan temuramah dengan kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit Diyah juga melihat langsung ruang isolasi pasien di rumah sakit tersebut yang disiapkan untuk pasien COVID-19 di Aceh Jaya Walaupun Aceh Jaya masuk ke dalam kategori daerah zona hijau Pemerintah dan dinas kesehatan akan terus waspada dan siaga terhadap pandemi COVID-19 di saat keadaan new normal New normal life berarti bukan berarti kita kemudian terbebas sepenuhnya belum COVID masih di tengah-tengah kita tetapi kita juga harus hidup di dalam kenyataan bahwa COVID itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari Sehingga protokol kesehatan itu yang harus lebih dipatuhi Bagaimana menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya Itu memang sudah harus menjadi lifestyle dari kita sehari-hari Nah ini tentunya kita di rumah sakit umum dari Aceh Jaya Sudah ada kesiapan dari segi ruangan dan juga tim medisnya Dalam lawatan ke Aceh Jaya, Wakil Ketua Bugus Tugas COVID-19 Aceh itu juga melanjutkan serangkaian kunjungan kerja berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah itu Musliyadi melaporkan dari Aceh Jaya Pemirsa masih bersama saya Akbar Hazanan dalam berita Aceh pagi ini Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini Sejumlah prajurit TNI jalani rapid test Pasien rumah sakit meningkat jelang new normal Wisatawan kembali berlibur ke Sabang Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim menegaskan pemotongan bantuan sosial tunai merupakan tindak bidana Karena itu, ia meminta agar tidak ada pemotongan bantuan masyarakat Meskipun tindakan tersebut merupakan kebijakan desa Peninggasan bupati ini menanggapi dugaan kasus pemotongan dana BST di desa Gunung Samarinda, kecamatan Babahret Beberapa penerima BST dan BLT mengaku diminta menyerahkan kembali uang sebesar 200 ribu rupiah per orang Untuk diselurkan kepada warga lainnya Kepala desa boleh ambil kebijakan Tidak cukup uang saya naikkan Dia bikin permohonan ke saya Naikkan prosentasi uang desa Yang dipakai untuk COVID Boleh Tapi itu pemotongan dana sebesar 200 ribu Setiap menerima bantuan Itu lain, itu tindak bidana Itu kejahatan Tidak boleh ada alasan memotong uang A orang Itu tindak bidana Tapi kalau instrumen tidak cukup uang Itu tidak mungkin Karena di permendasi itu jelas Kalau uangnya tidak cukup Minta izin bupati Untuk menaikkan prosentasi ini Di prosentasi 25 saya boleh kasih 30 Saya boleh kasih 40 Kalau tidak cukup juga desa Habis sampai pilih Minta sama saya Pemerintah Kabupaten Aceh Baradaya Telah menyalurkan dana 10 miliar rupiah Untuk bantuan langsung tunai Sehingga tidak ada alasan apapun Untuk mengutip hak masyarakat tersebut Bahkan pemerintah setempat juga menyiapkan Dana 51 miliar Untuk penanganan COVID-19 Bupati berharap kepala desa Agar tidak bermain dengan dana bantuan COVID-19 ini Jika masih kurang Kepala desa dapat mengajukan kenaikan dana Untuk bantuan tersebut Kepada pemerintah kabupaten Masyarakat mencarikan bantuan dana Dari kementerian sosial Melalui kantor pos blankpidi Bahkan sebagian penerima BST Di beberapa kecamatan Telah menerima dana bantuan COVID-19 Dan BLT tahap kedua Dari Kemensos Mimi Saputra melaporkan Dari Aceh Barat Daya Seorang anggota polisi di Aceh Utara Berhasil membuat inovasi Dari kotoran ternak sapi Untuk dijadikan biogas pengganti LPG Inovasi anggota Polsek Merah Mulia Aceh Utara ini dilakukan untuk membantu warga Yang tidak mampu membeli gas LPG Bripka Hamjaya yang bertugas sebagai Bayangkara Binkam Tipmas Memanfaatkan kotoran sapi yang banyak ditemui di pemukiman warga Kotoran sapi tersebut Dikumpulkan dalam dua drum yang kemudian diberi selang Untuk dialirkan biogas ke dalam kompor Dua drum BBM kemudian disambung satu dengan yang lain Dengan melubangi bagian tertentu untuk mengalirkan gas Meskipun produksi biogas tidak semudah menyalakan LPG Untuk kondisi darurat Biogas akan mampu mengatasi kebutuhan gas LPG saat kebutuhan menesak Bripka Hamjaya mengaku ide inovasi tersebut setelah melihat tutorial di akun media sosial Butuh waktu hingga beberapa bulan bagi Hamjaya Untuk menyempurnakan inovasinya ini Bahkan sempat gagal hingga enam kali Untuk menghasilkan biogas membutuhkan waktu satu paket atau satu tabung selama satu jam Bahan baku merupakan kotoran ternak yang dicampuri dengan air dan didiamkan selama sepekan Dalam satu tabung ini bisa bertahan hingga dua bulan Biaya yang dihabiskan dalam satu tabung cukup dengan 300 ribu rupiah Biaya tersebut untuk membeli bahan baku kali pertama Setelah itu tinggal menggunakannya Bisa langsung dari penampungan ini atau langsung dari durung ini bisa Di berita, di Youtube, segala macam Bahwa ternyata keteran-terna itu bisa diolah Dan saya berpikir Di murah mulia ini rata-rata pemilih ternak Tapi itu tidak dimanfaatkan Jadi saya karena melihat di murah mulia ini tidak ada yang berinovasi Saya mencoba belajar dan belajar Walaupun mengalami kegalangan sampai enam kali Tapi tidak menurunkan semangat saya untuk berlatih Karena itu saya pergunakan sendiri Yang pertama saya pergunakan sendiri Setelah berhasil baru saya kembangkan ke masyarakat Proses pembuatan sendiri ini? Proses pembuatannya dalam satu paket itu Satu jam siap bahan siap Berapa lama? Itu satu jam Satu jam dalam satu tabung itu satu jam siap Selama COVID ini ya? Selama COVID ini Alhamdulillah saya berbuat itu sekitar 10 unit Kapolres Loksumawi, AKBP Iko Hartanto Mengapresiasi inovasi dari BRIP KA HAMJAYA ini Karena bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Polres akan mengembangkan kembali inovasi dari anggotanya ini Dengan berkoordinasi dengan camat setempat Yang kita tekankan di sini adalah kemauan Kemauan ataupun niat dari anggota Kerjasama dengan kecamatan, kecik ataupun babinsa Untuk sama-sama berkreativitas Untuk mengabdi ataupun bermanfaat bagi masyarakat Kita akan support bank, kita akan support Insya Allah nanti kita akan membahkan Yang terkait dengan inovasi-inovasi ini Dan kita juga akan memberikan penghargaan Bagi anggota yang kreatif Anggota yang memiliki inovasi Di dalam melaksanakan tugas Dan bermanfaat bagi masyarakat Polres memberikan penghargaan kepada anggota Yang memiliki inovasi dan kreativitas Dalam melaksanakan tugas dan bermanfaat bagi masyarakat Arus wisatawan yang pulang berlibur dari Pulau Weh Sabang meningkat Hal itu tampak sejak dibukanya kembali Pelabuhan penyeberangan Sabang di Ulele, Bandar Aceh Armada kapal feri yang singgah di pelabuhan itu Penuh dengan penumpang yang baru saja usai berlibur di kawasan Sabang Arus penumpang di pelabuhan Ulele berangsur normal Setelah dibuka kembali pekan lalu Namun, para penumpang tetap wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh Dan memakai masker saat turun di pelabuhan penyeberangan tersebut Para petugas dari bagian kesehatan pelabuhan dan ASDP Sudah siaga di pintu keluar dermaga Satu persatu penumpang diperiksa suhu tubuh Meskipun masih ada yang luput karena keterbatasan petugas Pihak pelabuhan pun tetap menjalankan protokol kesehatan Bahkan penumpang dalam kapal dibatasi hingga 50% Jadwal berlayar kapal Roro dan Feri pun dibatasi Maksimal 4 trip per hari Kepala UPTD pelabuhan Ulele, Muhammad Isa Mengakui, mulai Senin sudah ada wisatawan dari luar Aceh yang berlibur ke Sabang Namun mereka harus melengkapi semua persyaratan Terutama hasil tes swab Sudah berdatangan, saya lihat tadi ada yang tanya sama saya Saya arahkan juga demikian Selalu saya arahkan kita melayani ya Melayani masyarakat itu dengan baik Serta mudah kelancarannya tercapai Kalau orang dari luar Aceh Harus memakai surat gugus kopik suara Arus penumpang ke Sabang biasanya ramai saat akhir pekan Karena kapasitas penumpang yang tidak lebih dari 50% Banyak calon penumpang yang harus mengantri pada penyemperangan berikutnya Aldir Rani melaporkan dari Bandai Aceh Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana Beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!